Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Haifa. Welcome to my podcast. Pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana sih agar kita tetap produktif selama pandemi. Wah, gak kerasa ya tahun ini berjalan dengan cepat. Udah gak kerasa juga hampir 2-3 tahun kita menetap atau tinggal di rumah terus. Pada bosen gak sih? Kalo aku sih jujur bosen. Tapi, meskipun kita terjebak selama pandemi, pastinya kita harus melakukan sesuatu yang berguna bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi, ada beberapa aktivitas sebenarnya yang bisa kalian terapkan loh di rumah sebagai siswa-siswi. Pastinya seru dan juga produktif. Salah satunya adalah mengasah dan mendalami hobi. Nah, pasti kalian udah gak asing lagi dong sama apa sih hobi itu? Definisi hobi itu apa sih? Jadi, hobi adalah kesenangan atau kegiatan yang dilakukan di saat waktu senggang kalian atau waktu luang. Kalo misalnya nih, selama pandemi ini kan kita punya nih banyak waktu luang, waktu kosong kita. Nah, kita bisa nih isi dengan mengasah dan mendalami hobi. Pasti banyak nih dari kalian yang suka hobinya tuh kayak basket, ngelukis, masak, nge-game. Even nge-game pun suatu hobi loh ternyata. Honestly, aku tuh tipe orang yang labil banget, bingung. Sebenernya tuh hobi aku tuh apa sih? Karena selalu berubah-berubah dan sesuai mood aja gitu. Dan ternyata selama pandemi berlangsung ini aku juga menemukan hobi-hobi aku yang baru. Bisa kita lihat di Youtube, bisa kita lihat di TikTok, di Instagram. Wah, pasti banyak banget kan? Dan ternyata dari hobi itu tuh bisa memberikan kita peluang, peluang penghasilan. Misalnya, kita suka melukis atau bikin karya-karya seni. Kita bisa jual di online shop, di Tokped, di Shopee sekarang tuh. Dan pasti banyak orang-orang yang bisa menghargai karya kita dan juga ikut berpartisipasi dengan cara membeli karya-karya kita. Nah, disitu kita dapet tuh keuntungan dan juga ya ada rasa senang, ada rasa bangga. Dan ternyata kalian tuh mendalami hobi tersebut dan menekuni hobi tersebut tuh ada hasilnya. Ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Meskipun dalam kondisi seperti ini, PSBB, WPKM, dan sudah banyak banget kalian pasti ngelit berita-berita bahwa ternyata pahlawan-pahlawan garda terdepan kita sudah banyak berguburan. Tapi dengan cara kita stay at home, kita bisa kok membantu Indonesia agar cepat pulih kembali dan sehat kembali. Sekian, terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast saya dari awal sampai akhir. See you guys next time. Bye!